Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, kaifahalikum Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar di rumah Masih bersama Ustazah Leli, kali ini Ustazah akan jelaskan tentang kata kunci 4 untuk kalian latihan belajar di rumah Untuk membunyikan kata kunci, yang pertama kalian bunyikan judul yang paling atas Bunyikan berkali-kali, kemudian baris yang nomor 1 kalian bunyikan tiga-tiga Baris yang nomor 2 kalian bunyikan dua-dua Baris yang ketiga kalian bunyikan satu-bersatu Baris nomor 4 kalian bunyikan lagi bersama-sama Untuk lebih jelasnya kita lihat yang ini Jangan lupa tepukannya ya Nah anak-anakku, kalau kemarin Ustazah sudah mencontohkan bagaimana cara membunyikan kata kunci 1, kata kunci 2, dan kata kunci 3 Kali ini di kata kunci 4 kalian yang membunyikan sendiri Ustazah akan bantu dengan panah dan juga coretan Yuk bunyikan sambil melihat peragam berikut ini Sekarang kalian perhatikan yang paling atas Kalian bunyikan pakai tepuk ya Satu-dua bunyi Ulangi lagi Sekarang baris nomor 1 Bunyikan tiga-tiga Satu-dua bunyi Sampingnya 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 Oke Sekarang baris nomor 2 Bunyikan dua-dua Sampingnya 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 Oke Kalian hebat Baris nomor 3 Bunyikan sesuai petunjuk Satu-dua bunyi Ulangi lagi Untuk baris nomor 4 Kalian bunyikan bersama-sama Satu-dua bunyi Nah anak-anakku Bagaimana? Mudah bukan? Oke Selalu semangat baca Al-Quran di rumah ya Dan sebesar anda selalu ingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!